Sehari jelang upacara pembukaan lokasi penyelenggaraan konferensi tingkat Menteri World Trade Organization di Nusa Dua Bali dijaga ketat polisi, petugas sudah mensterilkan lokasi sejak pintu masuk kompleks konferensi. Banyaknya penolakan dari berbagai elemen masyarakat terhadap konferensi WTO di Nusa Dua Bali membuat aparat kepolisian lebih waspada dalam mengamankan lokasi konferensi. Mulai dari pintu masuk lokasi konferensi, seluruh kendaraan diperiksa secara ketat. Kendaraan pribadi maupun angkutan barang satu persatu diperiksa bagasinya untuk memastikan tidak ada barang berbahaya yang dibawa. Kendaraan roda dua juga tak luput dari pemeriksaan petugas keamanan. Sementara gedung yang akan menjadi tempat pembukaan dan berlangsungnya konferensi juga sudah mulai disterilkan. Seluruh delegasi yang sudah tiba di Bali wajib melewati pemeriksaan detektor metal. Rencananya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan membuka konferensi WTO besok. Menteri Perdagangan Dunia ini akan dihadiri sekitar 10.000 delegasi dari 167 negara.